Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halau apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis Sinetron Cinta Setelah Cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan ya guys Baiklah kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Kali ini saya akan menceritakan dimana kali ini Setarla yang telah bermimpi ya guys Yang mana pada saat itu Arya dan Setarla sedang bersepeda Dan sepertinya mereka sangat bahagia Namun kali ini di tengah kebahagiaan mereka Pada saat itu yang mana Arya telah menumbur kerikil kecil ya guys Yang membuatnya Arya terjatuh Dan kali ini guys Begitulah yang dialami dengan Arya Yang mana kehidupan ini salah sedikit saja bisa menjadi patah ya guys Yang mana kali ini Arya yang telah menabrak Billy pada saat itu Dan pada akhirnya kali ini Arya harus berurusan dengan polisi Dan kali ini dimana Setarla yang tidak tinggal diam ya guys Yang mana pada saat itu ia mengetahui tentang cerita yang sebenarnya dari Arya Yang mana pada saat kejadian pada saat itu mobilnya remnya blong Namun kali ini ia mencoba untuk mencari tahu dan akan menyelidikinya Bersama Johnny dan juga Rina Dan kali ini Arya pun termenung ya guys Dengan nasib yang dialami dirinya Namun ia tidak menyerah karena sangat bahagia mempunyai istri Seperti Setarla yang tidak kenal putus asa ya guys Dan pada akhirnya setelah di kantor polisi tersebut Yang mana Arya diintrogasi oleh polisi ya guys Yang dicari tahu kebenarnya Dan kali ini Setarla akan membelanya dan akan menyelidiki sampai tuntas Tentang permasalahan ini Dan di sisi lain pula Kali ini dimana Surat hasil tes Yang mana pada saat itu Ayumi yang ingin mendonorkan ya guys Kepada Niko Dan pada kali ini Bersama Dirli ia sangat bahagia Dan ia pun berhasil akan mendonorkan sesuatu terhadap Niko yang sedang mengalami sakit tentunya ya guys Dan kali ini Mimik pun terdiam Yang mana pada saat itu Ia melihat Ayumi yang sangat bahagia Bisa membantu dan menolong Niko tersebut Dan kali ini pula Dimana Dirli yang sangat bahagia Melihat kisah kasih mereka yang begitu tulusnya Sehingga melihat Ayumi yang begitu tulus Membantu Niko kali ini ya guys Lalu pada saat ini Dimana kali ini Dirli Atau Bili yang disaya maksudkan ya guys Bahwa kali ini Ia sedang mengalami Kecelakaan tersebut Dan ia pun Sepertinya Sangat kritis Namun kali ini guys Dimana Pengacara tersebut Yang diatas namakan Paris Ia mengintip Atau mengendap Mengetahui Semua yang telah terjadi ya guys Dan disisi lain pula Kali ini Dimana mobil area Yang ditahan oleh Polisi tersebut Dan kali ini Pak polisi pun ingin Mengecek tentang Mobil tersebut Yang mana pada saat itu Mobil tersebut Terikut bukti Kejadian menabrak Mobil Bili Kali ini ya guys Dan pada saat ini Dimana Johnny yang memperhatikan Mobil tersebut Dan pada saat itu Dimana Bengkel Yang Sengaja Untuk Mengecek Keadaan Mobil tersebut Yang mana Ia menyatakan Bahwa Mobil tersebut Tidak bermasalah Guys Bahkan Remnya Sangat bagus Dan tidak terjadi Apa-apa Dengan Mobil Area Guys Baiklah Sebelum saya lanjutkan Cerita ini Saya sarankan Tonton terus Sampai selesai Dan jangan lupa Tekan tombol Like Subscribe Dan lonceng Notifikasinya Agar tak terjadi Kesalahpahaman Di antara kita Ya guys Baiklah Kita langsungkan Kembali Ceritanya Dimana Kali ini Penjelasan Bengkel tersebut Ya guys Yang Memeriksa Keadaan Mobil Yang membuat Polisi Itu Sangat yakin Kalau memang Ini direncanakan Ya guys Namun Tidak Seperti Itu Pula Yang mana Kali ini Pun Justru Setarla Akan Mencari Tahu Tentang Orang Tersebut Apakah Ia benar Mengecek Mobil tersebut Ataukah Mengada Ngada Ya guys Dan Kali ini Pula Dimana Anak Buah Rudok Yang telah Menemukan Sesuatu Termasuk Sepatu Yuda Yang mana Pada saat itu Mereka Sedang Mencari Yuda Namun Kali ini Mereka Terlebih Dahulu Menemukan Sepatu Yuda Tersebut Dan Mungkin Ini Akan Sebagai Menjadi Bukti Dan Saksi Untuk Menambah Hukuman Ben Kali ini Dan Kali ini Rudok pun Merencanakan Untuk Memenjarakan Lebih lama lagi Terhadap Ben Dan Di sisi lain Pula Dimana Ada Preman Tersebut Yang Sangat Dicurigai Tentunya Ya guys Dan Pada kali ini Dimana Starla Dan Johnny Jugarina Yang Mengendarai Mobil itu Melihat Orang Tersebut Yang Sangat Mencurigakan Namun Ia pun Mencoba Untuk Mengikuti Orang Tersebut Dan Di sisi Lain Pula Dimana Orang Tersebut Pun Menoleh Karena Dirinya Sangat Diperhatikan Oleh Mereka Dan Akhirnya Ia pun Mengegaskan Motornya Ya guys Sehingga Mereka Tertinggal Jejak Kali ini Dan Bahkan Kali ini Dimana Johnny Dan Setarla Yang Mana Pada itu Melihat Motor Tersebut Yang Mana Be Tertutup Plastik Dan Mereka Sangat Mencurigai Identitas Orang Tersebut Dan Di sisi Lain Pula Ya guys Dimana Kali Ini Ben Yang Sangat Bahagia Melihat Kedatangan Arya Dan Kali Ini Mereka Sama-sama Menjadi Napi Tentunya Ya guys Dan Ia Berkata Bahwa Hukuman Arya Itu Suatu Akibat Karena Dirinya Pernah Didolimi Ya guys Dan Akhirnya Secara Karma Pun Berlaku Itu Perkataan Ben Namun Kali ini Arya Hanya Bisa Tersenyum Tentunya Ya guys Mendengar Perkataan Ben Namun Kali Ini Oke Lah Mungkin Hanya Sementara Tapi Bukan Berarti Suatu Kebanggaan Ben Dan Ia Pun Akan Membebaskan Diri Apalagi Setarla Akan Berusaha Untuk Membebaskannya Namun Kali Ini Ben Pastinya Yang Lebih Lama Untuk Mendekam Di Penjara Ya guys Baiklah Mungkin Saya Rasa Cukup Sampai Disini Dulu Ceritanya Saya Sarankan Tonton Terus Kelanjutannya Di Channel Ini Dan Saya Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh